Eh bentar aku lupa nanya Ini ada putih-putih nih apa nih bukan ya Ini tambahan juga Ini balancing ya Arum balancing gitu Ada lagi gak nih Oke Aeser balik lagi di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di Aeser Wheel Ini ngelanjutin mobil keduanya Mas Wahyu Tapi Mas Wahyu nya mana nih Mas Wahyu Benten Oke Kita lanjut lagi ke mobil yang kedua nih ya Mas Wahyu ya Oke Ini Yaris Yaris apa nih Ini Yaris TRD TRD Manual 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 Kenapa gak Matic Iya buat-buat Ini aja sih suka-suka manual kalau mobil-mobil begini mas Kalau mobil kecil sukanya manual Pasti biar bisa diajak nyalip-nyalip Iya Soalnya udah sporty banget nih Ini kayaknya lebih banyak yang udah dimodif nih dibanding Pak Zero yang kemarin ya Betul Ini totalitas yang lumayan ya Lumayan kalau bagi saya rogoh kocek Lumayan Gak perlu kita tahu juga udah kelihatan Banyak banget yang keluar buat mobil ini nih Oke kita bahas dari depan ya Dari interior eh dari eksteriornya dulu nih Ini dari depan aja udah kelihatan nih Ini 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 ya kan Udah keganti Semua itu Oh iya sticker itu juga ada sticker ringnya ya Ada Oke deh Kita yang nyaris dulu nih sekarang Ini tadi di arus tahun 2016 ya 2016 Oke Apaan aja nih yang udah di Omodifmos Oke Dari tampak luarnya itu yang sudah saya ganti Itu ini kap Kap karbon Full karbon ya Bukan sticker Ini kapnya karbon Oke Oke obri nih berarti ini Betul Jadi ini kap karbon Oke Saya Habis berapa? Sekitar 4 ribu 4 ribu? 4 ribu Oke Ini untuk kap karbonnya Terus kemudian saya juga ada Cover spion Itu bukan beneran berarti ya Masih cover doang ya? Betul Sama seperti yang di Pajiro tadi Oke Ini saya sekitar 800 juga 800an juga 800an juga Sudah 4 ribu 800 tuh Baru beginian doang nih Ini di depan masih ada lagi nih kan mas? Kalau depan sih ya Ini nih? Biasa Biasa aja sih Enggak ya? Enggak Ini masih bawaan standarnya juga Ini juga digantikan Tapi logo Kalau ini Kalau ini masih pakai Skotlet biasa lah Oh di Skotletin Biar sesuai kali warnanya ya Jadi gak silver sendiri ya Oke Ini juga ditambahin nih Sparkonya Terus Kita ke samping Velg udah jelas dong ya Pasti Ingat gak ini tipe apa? Juga pak Ring berapa? Ring 15 Lebarnya? Lebar 7 Offsetnya? Offsetnya Et38 38? Iya Bukan 40? Tidak Wah Apa lho? Apa lho? Oke Kenapa pilih yang ring Ini Ring 15? Ring 15 Jadi Ini pengalaman Jujur saja Mobil ini Sudah menggunakan Ring Velg HSR itu Ada 5 kali ganti velg Waduh Iya 5 kali ganti velg Setelah saya coba-coba Semua Tapi rata-rata semuanya Itu ring 16 Karena ngikutin Standarnya dia Ring 16 Jadi Saya coba Kemarin Untuk pindah Ke ring 15 Ternyata itu Bantingannya Lebih enak Lebih enteng Dan bahkan bisa Top speednya Lebih Wow Jadi diturunin Ringnya malah ya Dibanding standarnya Tapi ini Bannya Eh ini Diceperin gak sih Mas? Iya Oh Diceperin juga ya Pantesan kok Ring 15 Kayaknya Pas banget gitu Fitnya Cuma 3 jari 2 jari setengah Betul Ini pake Lower ring kit Ya Pake lower ring kit Dari produknya Tain ya Tain Pake lower ring kit Termasuk Socknya juga Tapi bukan coilover ya Oke Socknya doang ya Socknya Tain Keluaran Tain Sama Lower ring kitnya Dari Tain Itu habis berapa Fit was? Kalau di total Itu Sekitar 8,5 8,5 Pair dengan Socknya Wow Oke deh Kita Kebelakang Ada yang sudah Ini Kayaknya udah nih Ganti Ini pake kaca film Biasa aja Jadi biar Kekasat agak Smok Tapi ini bukan standarnya kan? Bukan Berapa nih ganti kacanya doang? Kalau kacanya ini Sekitar 150 Masih murah ya 150 Ini 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 Karbon Ini karbon juga Ini karbon loh Ini karbon Oke Jadi Kalau yang di Belakang ini Kena 2 juta 2 juta Depan 4 ribu Ini 2 ribu Iya Itu nya doang Dan 6 ribu Tambah di bawah tadi 8 Iya Banyak banget nih Ini juga di Ini ya Betul Di temen Biarnya sesuaiin Apa lagi? Nah ini Kelihatan nih Ada cap 3 hurufnya nih Dari ORD nih Ini kenal pot Full X house juga nih Betul Dari Depan Mulai dari Header Resonator Sampai Muffler Kita menggunakan Cap 3 huruf Dari ORD Habis berapa waktu itu? Kalau Di total Ya Sekitar 5 jutaan 5 jutaan Waktu itu Pas milih Nalpot Mintanya suaranya Yang kayak gimana? Kalau Kita semua mungkin Udah tau kali ya Kalau karakter ORD itu Boleh racing Tapi Enggak harus berisik kok Yes betul Suaranya itu ngebass Suaranya ngebass Dan Tidak terlalu bisik lah Jadi mentanya Yang gak berisik Dan ngebass gitu Betul Betul Oke Tapi ini jelas Nambah performa dong ya Pastinya Karena kan tadi Speednya nambah juga nih Berarti Luar biasa Wow Oke Interiornya nih mas Ada gak yang diganti Eh ini di eksterior Ada lagi gak? Kalau eksterior Ini enggak ya Ini di Memang bawah Enggak bukan Kalau ini Di stiker ini Biasa aja Sama paling ganti Shark fin Untuk antenanya aja Nah itu habis berapa tuh? Di stikerin Sama ini Ada shark finnya juga Kalau stikernya ini Sekitar 400 Shark finnya ini Sekitar 130 lah Sebenernya kalau di Pretel-pretelin ya Ini cuma 100 Ini 400 Sedikit Tapi kalau di total-total ini Kayaknya bisa Ngecil mobil satu lagi Ini interiornya ada yang diganti gak mas? Eh ini apa nih? Ini juga tambahan nih? Tambahan Ini door cut Supaya gak bentuk aja Kalau kena Sampai ke sini-sininya dipikirin ya Iya Itu juga ada tuh Ini Itu gak ada Yang ini ada nih Interiornya ada yang diganti gak mas? Kalau interior masih standar sih Rata-rata standar ya Masih nyaman soalnya untuk dalamnya ya Gak terlalu banyak Yang dirubah Ini digelapin Iya Betul Berapa persen digelapin ini? Kalau ini Kaca Belakang sama depan ini 60% 60% Yang sama termasuk yang belakang Belakang ya Yang depan ini baru 40% Habis berapa waktu itu? Ngelapis kaca Ngelapis kaca Ini Total ya Keseluruhan itu Sekitar hapiris Yang mau 2 juta setengah Oke Ini Baru mobil kedua Masih ada satu mobil lagi Sebentar Ada lagi gak nih Yang belum tersebut nih Ini bumper Masih standar ya Masih standar bawah Body kitnya masih standar ya Mesin Nah Ada Ada yang udah dimodif Boleh kali mas dibuka mas Dan kalau gak ditanya Gak tau nih ada yang udah keganti Siapa belum nih Kita lihat Mana nih ini Coba Wedan Untung gue tanyain Untung ditanyain Waduh Ini apaan aja mas Yang udah diganti mas Ya kalau dari sektor mesin Gak banyak sih Paling Ini gak bukan Gak banyak nih Pasti banyak ini Gak mungkin Gak banyak Ini yang kelihatan aja ya Dari yang kelihatan aja Ini cover engine Carbon Ya cover engine Carbon ini Sejuta setengah Oke Oke terus Disini Saya Open filter Open filter Dr. Mobil juga nih Dr. Mobil juga Ya open filter Pakai filternya KNN Terus saya paling pasang Ini kabel ground Ya Kabel ground dari dokter mobil juga Oke Trotel bodinya Saya menggunakan Innova Kenapa Ya karena Saya udah melakukan Eksperimen juga Eksperimen juga Saya sedikit porting polis aja Ditambah remapnya Dari dokter mobil Berarti yang cocok Yang itu tadi Yang Innova Betul Karena butuh Supplyan Udara Kan lebih Gede kan Oke Apa lagi nih mas Udah paling itu aja sih Gak terlalu banyak Ya Oh iya Ini strut bar Ya sebenarnya Kalau mau ngolong Ini di bawah Mobil ini Itu ada Banyak Kalau ini namanya Strut bar Fungsinya untuk Supaya mobil Lebih rigid Oke Dan gak Limbung ya Ini keluaran dari Ultra racing Oke Ini dan Kalau misalnya kita Kekolongnya Banyak juga nih Yang udah Yang udah keliatan aja Dulu kali ya Ini habis berapa nih Kalau ini Di total Habis Saya sekitar 15 jutaan Gila 50an mah ada kali nih Buat mobil ini lebih gak Ada Lebih Lebih Bisa nicil Mobil lagi satu Ini baru mobil kedua Tapi ya Masih ada satu Mobil lagi nih Kita mau cek Mobil satunya lagi ya Baik Oke deh Ini kayaknya Lumayan banyak juga Yang udah dimodif ya Kenapa yang ini Sama yang Pajaro dikasih Yang nyaris Enggak Pajaro dikasih